Rekan Tauis Zuo, semua yang terjadi tadi hanyalah salah paham. Saya minta maaf atas kekasaran saya tadi, mohon jangan dimasukkan ke hati. Suan Ia adalah orang yang tegas. Dia bisa tahu bahwa formasi jebakan di sekitar mereka adalah formasi jebakan pemecah langit setengah langkah tingkat tinggi. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk menerobosnya dalam waktu singkat. Ditambah lagi dengan Zuo Wen yang melotot ke arahnya bagaikan harimau yang tengah mengincar mangsa, dia sama sekali tidak bisa melarikan diri. Terlebih lagi, dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Meskipun dia lebih kuat dari Heng Wu, kekuatannya terbatas, hanya pada tahap awal wabah keempat. Karena Zuo Wen mampu menghadapi Heng Wu dengan sangat cermat, tidak akan sulit baginya untuk mengalahkannya juga. Oleh karena itu, dia mengesampingkan harga dirinya dan mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Aduh, rekan Tauis Suan Ia terlalu sopan. Zuo ini tidak datang ke sini untuk menimbulkan masalah, hanya saja beberapa orang terlalu sombong dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Tadi, Zuo ini hanya membela diri. Rekan Tauis Suan Ia, meskipun itu adalah kesalahpahaman, kesalahpahaman ini menyebabkan saya kehilangan banyak hal. Ini benar-benar sedikit menyedihkan. Zuo Wen berhenti di sini dan menatap Suan Ia sambil tersenyum. Wajah Suan Ia menjadi muram. Dia tahu bahwa Zuo Wen secara terbuka meminta keuntungan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, merekalah yang menyerang lebih dulu dan salah. Ditambah dengan kekuatan Zuo Wen, dia benar-benar tidak berani membantah. Dengan mengingat hal itu, Suan Ia menghela nafas dan mengeluarkan sebatang ramuan suci dari cincin rohnya. Dia menyerahkannya kepada Zuo Wen dan berkata, Rekan Tauis Zuo, Suan Ia terlalu gegabuh sebelumnya dan gagal mengenali Gunung Tai. Ini adalah Flowing Eye Crystal Ice, ramuan suci Heaven Breaker setengah langkah. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf atas kesalahpahaman tadi. Ketika dia mengeluarkan Flowing Eye Crystal Ice, Suan Ia merasa sangat sakit. Ini adalah ramuan Dewa Heaven Breaker setengah langkah, dan dia sendiri tidak memiliki banyak. Nilai masing-masing tidak terukur. Mata Zuo Wen berbinar dan dia mengambil kristal es mata mengalir tanpa ragu-ragu dan berkata dengan acuh tak acuh. Rekan Tauis Suan Ia, Suo ini tidak akan sopan. Dahi Suan Ia dipenuhi garis-garis hitam saat dia melihat Zuo Wen dengan bersemangat menyimpan es kristal mata mengalir. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hatinya, kamu sama sekali tidak berencana untuk bersikap sopan. Setelah menyingkirkan Flowing Eye Crystal Ice, mata Zuo Wen tertuju pada Heng Wu yang tidak jauh darinya. Dia melangkah maju dan menendang Heng Wu tanpa ragu-ragu. Anda. Heng Wu yang awalnya tidak sadarkan diri langsung ditendang hingga terbangun. Dia memuntahkan darah, tatapannya menatap tajam ke arah Zuo Wen. Bagaimana denganmu? Kau sudah selesai berpura-pura mati di sana. Sekarang, saatnya berbicara tentang kompensasi atas trauma mentalku. Kata Zuo Wen dengan tenang. Mata Heng Wu dipenuhi dengan penghinaan dan ketidakberdayaan. Siapa yang menyuruhnya untuk bersikap rendah hati? Sekarang setelah dia jatuh ke tangan Zuo Wen, dia tidak punya pilihan selain memandang Zuo Wen. Dia tahu betul bahwa jika dia melawan sampai akhir, kemungkinan besar Zuo Wen akan bertindak tegas dan memusnahkannya sepenuhnya. Bunga plais abadi ini juga merupakan ramuan suci setengah langkah tingkat penembus surga. Ambillah, itu cukup untuk menebus trauma mentalmu. Heng Wu mengeluarkan sekuntum bunga dewa yang memancarkan cahaya warna-warni dan melemparkannya ke Zuo Wen dengan ekspresi kesakitan. Zuo Wen tanpa basa-basi menyingkirkan bunga plais abadi dan berkata sambil tersenyum, bagaimana ramuan dewa penembus surga setengah langkah bisa cukup. Tidak peduli apa, Anda membutuhkan setidaknya tiga. Trauma mentalku tidak semurah itu. Jangan pergi terlalu jauh. Zuo Wen yaitu hanya mengeluarkan ramuan suci setengah langkah heaven-reaching great dan kau malah menginginkan tiga. Kenapa kau tidak merampokku saja? Kata Heng Wu dengan marah. Apa? Sialnya, baru saja Heng Wu selesai bicara, dia mendapat serangan telapak tangan keras yang menjatuhkannya ke tanah. Rekan Taui Suan ia tidak menyangka akan bertindak, dia hanya menonton dari samping. Dan kau ingin membunuhku, aku sudah membiarkanmu lolos dengan mudah dengan tidak membunuhmu. Kalau kau tidak mau menerimanya, baiklah, aku akan membunuhmu sekarang juga dan mengambil cincin rohmu, maka barang-barangmu akan menjadi milikku. Kata Zuo Wen dengan penuh pembunuhan. Hati Heng Wu bergetar, namun dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera mengeluarkan dua lagi ramuan dewa setengah langkah tingkat penembus surga. Melihat Zuo Wen dengan sigap menyimpan dua ramuan dewa setengah langkah tingkat penembus surga, hati Heng Wu berdarah. Dia menatap tajam ke arah Si Yang Bo yang ketakutan tidak jauh dari situ. Jika bukan karena bajingan ini yang buru-buru memanggilnya, dia tidak akan mengalami penghinaan seperti itu, juga tidak akan mengalami kerugian sebesar itu. Si Yang Bo merasakan tatapan tidak bersahabat dari leluhur tua dan gemetar ketakutan, tetapi hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang tak berujung. Dia benar-benar menyesal telah memprovokasi Zuo Wen ini. Siapa yang mengira bahwa seorang tetua tamu istana iblis Sein akan begitu kuat? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Hari ini, aku di sini atas perintah pelindung agung istana suci iblis untuk mengeluarkan dekrit ini. Saya harap kamu dapat mengundurkan diri sementara dari kota surgawi suci iblis. Apakah Anda memiliki keberatan? Zuo Wen mengeluarkan dekrit kekaisaran. Kata-kata emas pada dekrit kekaisaran memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Dia menatap semua orang dari sekte sutra emas dan sekte Dewa Peng. Setiap orang yang menatap matanya tanpa sadar menundukkan kepala, tidak berani menatap Zuo Wen. Ini adalah seorang ahli yang lebih mengerikan daripada leluhur tua mereka, bagaimana mungkin mereka berani menatapnya secara langsung. Suan ia menghela nafas dan menangkupkan tinjunya ke arah Zuo Wen, karena rekan dauis Zuo Wen telah berbicara, sekte sutra emas ku pasti tidak akan keberatan. Dalam waktu tiga hari, sekte sutra emas ku pasti akan mundur dari kota surgawi suci iblis. Heng Wu tak mau kalah, ia cepat-cepat menambahkan, Dewa Peng sekte ku juga. Baiklah, aku akan menunggu di sini selama tiga hari. Setelah kau benar-benar menarik diri dari kota surgawi iblis suci, aku akan kembali ke istana iblis suci. Kata Zuo Wen, lalu duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat. Suan ia dan Heng Wu segera memerintahkan Hong Wan dan Si Yang Bo untuk mengatur evakuasi orang-orang dari gua tempat tinggal sementara ini dari kota surgawi suci iblis. Kemudian, Suan ia dan Heng Wu segera datang ke sisi Zuo Wen. Rekan Tauiz Zuo, apakah kau benar-benar seorang pelindung tamu istana suci iblis? Suan ia bertanya dengan hati-hati. Wajah Heng Wu pucat pasti. Dia dipukuli habis-habisan oleh Zuo Wen dan luka-lukanya cukup parah. Dia masih tidak berani kembali untuk mengobati luka-lukanya, jadi dia tetap di samping dan dengan hati-hati mengawasi Zuo Wen, takut dia akan melakukan sesuatu yang salah dan memprovokasi Zuo Wen untuk menyerangnya lagi. Apakah aku perlu berbohong padamu? Tanya Zuo Wen acuh tak acuh. Suan ia tersenyum malu, Suan ia tidak asal menebak, tapi dengan kekuatan Rekan Tauiz Zuo, bahkan pelindung agung istana iblis suci bukanlah tandinganmu. Namun, istana iblis suci hanya memberimu posisi kosong seperti penjaga tamu, dan bahkan mengeluarkan perintah agar kau datang sendiri. Bukankah ini sedikit tidak sopan padamu? Rekan Tauiz Zuo, ia benar. Dengan kekuatan Rekan Tauiz Zuo, kau seharusnya menjadi pelindung agung istana iblis suci. Sun Hongru itu tidak memiliki kualifikasi untuk menduduki posisi pelindung agung, ia harus menyerahkannya kepada Rekan Tauiz Zuo. Heng Wu segera setuju. Zuo Wen tahu bahwa Sun Hongru Heng Wu yang disebutkan adalah nama pelindung agung istana suci iblis. Mendengar sanjungan dan dorongan dari keduanya, Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tertarik dengan posisi wali agung, alasan aku memasuki istana suci iblis adalah untuk menemukan seseorang. Begitu aku menemukan orang yang aku cari, aku akan meninggalkan istana suci iblis. Heng Wu dan Suan ia saling berpandangan, mereka tidak menyangka bahwa seorang ahli seperti Zuo Wen akan dengan sukarela datang ke istana suci iblis sebagai penjaga tamu untuk satu orang. Siapakah sebenarnya yang memiliki karisma sedemikian rupa sehingga membuat orang yang begitu kuat rela menunggu di istana iblis suci? 3562. Kedua pil pengumpul ki-9 kuali ini cukup bermanfaat untuk kultifasimu. Aku memberanikan diri untuk memintamu pergi kali ini, jadi ambillah kedua pil suci ini sebagai kompensasi atas pengabdianmu. Zuo Wen mengeluarkan dua pil dewa bersinar dan menyerahkannya kepada Suan ia dan Heng Wu. Apa? Pil pengumpul ki-9 kuali. Ini adalah pil dewa terbaik untuk para pembudidaya penyakit busuk daun keempat. Rekan Tauis Zuo, pil dewa ini sangat berharga, apakah Anda benar-benar memberikannya kepada kami? Tangan Suan ia gemetar saat menerima pil dewa. Dia terlalu bersemangat. Dia baru saja menembus tahap keempat penyakit itu belum lama ini dan belum sepenuhnya menstabilkan kultifasinya. Pil pengumpul ki-9 kuali ini hanyalah hujan yang tepat waktu baginya. Reaksi Heng Wu jauh lebih buruk daripada reaksinya. Dia gemetaran dan bahkan berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Zuo Wen. Rekan Tauis Zuo, saya, Suan ia, tidak akan pernah melupakan kebaikan hari ini. Suan ia tidak mau kalah saat melihat Heng Wu berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Zuo Wen. Zuo Wen melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak suka berhutang pada orang lain. Aku memaksamu pergi atas kemauanmu sendiri, jadi dua pil dewa ini hanyalah kompensasi. Zuo Wen sekarang adalah seorang penyuling pil heaven-breaking grade setengah langkah. Dua pil peremajaan pengumpul ki-9 kuali ini sangat berharga bagi Heng Wu dan Suan ia, tetapi bagi Zuo Wen, pil-pil itu tidak lebih dari pil biasa. Dia dapat dengan mudah memurnikannya dengan tingkat keberhasilan 100%, dan pil-pil suci yang dimurnikannya memiliki mutu yang unik. Setelah Heng Wu dan Suan ia mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Zuo Wen, mereka tidak sabar untuk memasuki gua tempat tinggal mereka di kedalaman wilayah mereka. Mereka berencana untuk menggunakan pil pengumpul ki-9 kuali untuk sepenuhnya menstabilkan kultivasi mereka. Tiga hari kemudian, Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Dewa siap berangkat. Suan ia dan Heng Wu memimpin para kultivator dari kedua sekte dan meninggalkan kota Dewa Iblis dengan megah. Zuo Wen berdiri di reruntuhan perusahaan perdagangan Roh Fenix dan diam-diam memperhatikan para pengikut kedua sekte pergi. Dia tahu bahwa Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Ilahi hanya pergi sementara. Sekte mereka masing-masing telah kehilangan seorang kultivator penyakit busuk daun tingkat ketiga. Kehilangan ini terlalu besar dan mereka pasti akan menuntut penjelasan dari Istana Ilahi Iblis. Di masa depan, kedua sekte ini pasti akan bangkit kembali. Saat itu, dia tidak akan berada di Istana Dewa Iblis lagi. Di kota Iblis Ilahi, banyak kultivator yang terkejut saat mengetahui bahwa murid-murid Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Ilahi yang tinggal di kota Iblis Ilahi telah pergi satu demi satu. Meskipun sebagian besar tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tetap bersorak dan merayakan. Saat Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Ilahi berada di kota Surgawi Iblis Ilahi, sebagian besar pembudidaya Iblis ketakutan setengah mati dan berada di bawah tekanan besar. Kini setelah kedua sekte itu meninggalkan kota langit Ilahi Iblis, banyak kultivator menghela nafas lega dan tak lagi merasakan tekanan. Setelah menyaksikan para kultivator kedua sekte pergi, Zuo Wen kembali ke Istana Suci Iblis. Apa itu? Di dalam ola penjaga Istana Suci Iblis, kepala penjaga Sun Hongru mondar mandir sambil mengernyitkan dahinya. Sudah berhari-hari lamanya, Sun Hongru bergumam pada dirinya sendiri. Dia punya firasat buruk. Beberapa hari ini, dia telah mengirim pesan kepada Su Yuan. Namun, pesan-pesan ini seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada balasan sama sekali. Hal ini membuat Sun Hongru khawatir bahwa Su Yuan mungkin mengalami kecelakaan. Memikirkan hal ini, hati Sun Hongru hancur. Dia tahu bahwa jika sesuatu benar-benar terjadi pada Su Yuan, semua tanggung jawab akan jatuh padanya. Begitu sekte Peng Dewa Iblis keluar dari pengasingannya, dia pasti akan mencari Su Yuan. Jika dia tidak dapat menemukan Su Yuan, dia pasti akan menyalahkannya. Sekte Peng Dewa Iblis tidak bersalah. Su Yuan adalah tamu penting dari alam atas. Jika sesuatu terjadi pada tamu penting seperti itu dan para ahli alam atas mengejar tanggung jawab, dia pasti akan tamat. Tiba-tiba, seorang kultifator Yao menyerbu masuk dari luar sekte Peng Ilahi. Ada apa? Mengapa kamu terburu-buru sekali? Sun Hongru sudah dalam suasana hati yang buruk. Sekarang setelah dia melihat kultifator Yao menerobos masuk tanpa izinnya, Sun Hongru meraum marah. Kultifator Yao itu jelas ketakutan oleh Sun Hongru. Dia berkata dengan patuh, penjaga agung. Sang penjaga Zuo telah kembali. Dia mengatakan bahwa dia sudah membawa pesan pelindung agung ke sekte Sutra Emas dan sekte Dewa Peng. Dia juga mengatakan bahwa kedua sekte telah meninggalkan kota surgawi Iblis Ilahi. Apa? Zuo Wen ini sebenarnya tidak mati. Sun Hongru tertegun. Dia mengabaikan kultifator Yao itu dan berjalan keluar Aula. Di pintu masuk sekte Peng Ilahi, Zuo Wen mengenakan jubah hitam. Dia berdiri tegak dengan ekspresi tenang. Penjaga agung. Zuo Wen menangkupkan kedua tangannya dengan sikap yang tidak merendahkan ataupun mendominasi. Kau membawa pesanku ke sekte Sutra Emas dan sekte Dewa Peng. Sun Hongru menenangkan diri dan bertanya dengan dingin. Ya, saya berhasil menyampaikan pesan itu kepada mereka. Terlebih lagi, mereka sangat lugas. Mereka menepati pesannya dan meninggalkan kota surgawi Iblis. Zuo Wen tersenyum tipis. Hah, bagaimana itu mungkin? Sekte Sutra Emas dan sekte Dewa Peng telah berada di kota surgawi Iblis selama berhari-hari. Jika mereka begitu mudah diajak bicara, mereka tidak akan menghancurkan perusahaan perdagangan roh Phoenix dan tinggal di kota surgawi Iblis begitu lama. Penjaga Zuo, apakah kau mengarang kebenaran? Kenyataannya, kamu bahkan tidak membawa dekrit itu. Sun Hongru menatap Zuo Wen dengan curiga. Zuo Wen mencibir dalam hatinya tetapi tetap tenang di permukaan. Aku tidak berani menentang perintah wali agung. Jika pelindung agung tidak memercayaiku, kamu bisa mengirim orang keruntuhan perusahaan dagang Spirit Phoenix untuk melihatnya. Sang pelindung agung menatap tajam ke arah Zuo Wen dan mengirimkan sebuah pesan. Tak lama kemudian, jimat gioknya menerima pesan tersebut. Setelah membaca pesan itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengamati Zuo Wen dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam, Penjaga Zuo, bagaimana kamu melakukannya? Pada saat ini, pelindung agung benar-benar terkejut. Menurut mata-matanya, Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng benar-benar meninggalkan kota surgawi iblis. Sulit baginya untuk percaya. Leluhur lama Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng adalah ahli penyakit busuk daun tahap keempat. Bagaimana mereka bisa begitu patuh? Mereka berdua tidak membunuh Zuo Wen ini. Bahkan jika emosi mereka baik, mengapa mereka dengan patuh meninggalkan kota surgawi iblis ilahi? Haha, pelindung agung, ini bukan penghargaanku. Ini semua karena kekuatanmu. Setelah aku mengeluarkan dekrit, Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng mendengar bahwa itu adalah perintah pelindung agung. Mereka semua ketakutan setengah mati dan dengan patuh berkemas dan meninggalkan kota surgawi dewa iblis. Kata Zuo Wen acuh tak acuh. Begitu mudahnya, Sang Wali Agung merasa sulit untuk mempercayainya. Apalagi, jika pelindung agung tidak ada urusan lain, aku permisi dulu. Zuo Wen berkata dan meninggalkan olah penjaga tanpa menunggu jawaban penjaga agung. Dia tidak punya kesan yang baik tentang Great Guardian dan tidak berencana untuk tinggal lama di sana. Dia tidak ingin membuang waktu untuk berbicara dengannya. Sang pelindung agung melihat sosok Zuo Wen yang pergi dan wajahnya berubah pucat pasi. Namun, segera, dia kembali tenang dan matanya bersinar terang. 3.563 Ketika Zuo Wen baru saja kembali ke area D, dia melihat pelindung tanduk dewa bergegas datang dan menghalangi jalannya. Tanduk dewa menatap Zuo Wen dengan pandangan ragu, lalu bertanya, Pelindung Zuo, kamu sudah kembali. Bukankah kau pergi ke reruntuhan perusahaan dagang Spirit Phoenix untuk mengeluarkan dekrit pelindung agung? Zuo Wen menatap penjaga tanduk ilahi dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Saya baru saja kembali dari reruntuhan perusahaan perdagangan Roh Phoenix. Saya sudah menyelesaikan masalah dekrit. Ah, Anda sudah menyelesaikannya. Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Dewa tidak mempersulitmu. Pelindung tanduk dewa bertanya dengan heran seolah-olah dia tidak melihat ketidakpedulian di wajah Zuo Wen. Haha, aku tidak punya permusuhan dengan Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Dewa. Mengapa mereka mempersulitku? Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Saya mengikuti instruksi penjaga agung dan pergi ke reruntuhan perusahaan perdagangan Roh Phoenix untuk mengeluarkan dekrit. Ketika para kultifator Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Ilahi mendengar bahwa itu adalah perintah pelindung agung, mereka semua setuju dan meninggalkan kota langit ilahi iblis. Sang penjaga tanduk ilahi tertegun dan bertanya, Sesederhana itu? Sesederhana itu? Itulah sebabnya semuanya berjalan lancar kali ini. Semua ini berkat reputasi sang pelindung agung. Pelindung tanduk ilahi, Jika tidak ada yang lain, Aku akan kembali ke gua tempat tinggalku terlebih dahulu. Aku masih memiliki beberapa hal penting untuk diselesaikan. Kata Zuo Wen sambil tersenyum. Pelindung tanduk ilahi kembali sadar dan melihat sikap acuh tak acuh Zuo Wen. Dia berkata dengan canggung, Tidak ada yang lain. Bukankah kau bertanya tentang sang santa? Kemarin, pelayan terdekat Saintes kembali ke istana dewa iblis terlebih dahulu. Dia membawa berita bahwa Saintes akan kembali dalam waktu satu bulan. Saudara Zuo, Saya melihat Anda begitu peduli pada sang Saintes, Jadi saya membantu Anda memperhatikannya. Mata Zuo Wen berbinar ketika mendengar bahwa Saintes dari wilayah iblis Akan kembali dalam waktu satu bulan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Pelindung tanduk ilahi. Apa hubungan kita? Kau tidak perlu bersikap begitu sopan. Penjaga tanduk ilahi tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, Saudaraku, karena kau memiliki urusan yang harus diselesaikan, Kau dapat kembali ke gua tempat tinggalmu terlebih dahulu. Jika ada sesuatu, silakan kirim pesan kepada saya. Saya pasti akan segera datang. Zuo Wen tersenyum tipis. Setelah menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda perpisahan, Dia kembali ke area D. Melihat sosok Zuo Wen yang menjauh, Senyuman di wajah pelindung tanduk ilahi menghilang sepenuhnya, Digantikan oleh ekspresi dingin. Dia tahu betul bahwa kelambanannya sebelumnya telah menyebabkan Zuo Wen menaruh dendam padanya, Dan keretakan telah muncul dalam hubungan mereka. Awalnya, dia yakin bahwa Zuo Wen menjadi sasaran pelindung agung Dan dikirim untuk mengeluarkan dekrit yang tidak masuk akal kepada Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng. Ini pasti akan membuat Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng marah. Pada saat itu, Zuo Wen pasti tidak akan mampu bertahan hidup. Akan tetapi sekarang, Zuo Wen bukan saja muncul di hadapannya dalam keadaan hidup, Tetapi dia juga mengetahui bahwa orang-orang dari Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng Telah meninggalkan kota langit iblis ilahi satu demi satu. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dia tidak percaya bahwa Zuo Wen mengatakan bahwa karena perintah pelindung agunglah Maka Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng mundur dengan begitu patuh. Jika memang begitu, maka kekuatan pelindung agung benar-benar dapat mengintimidasi Dua leluhur tua Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng. Kedua sekte ini tidak akan menerobos masuk ke kota langit dewa iblis dan melakukan kejahatan. Lalu, alasan mengapa kedua Sekte itu mundur dari kota langit iblis ilahi bukanlah karena pelindung agung, Melainkan karena Zuo Wen. Akan tetapi, pelindung tanduk ilahi merasa tidak masuk akal bahwa Zuo Wen telah tiba. Terlebih lagi, anak ini tidak terluka. Mungkinkah kedua leluhur tua Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng tidak kompeten dan diintimidasi oleh orang ini? Zuo Wen ini tidak sederhana. Pelindung tanduk ilahi dipenuhi rasa takut terhadap Zuo Wen. Pada saat yang sama, dia mendesah. Dia tahu bahwa tindakannya sebelumnya dihadapan pelindung agung telah mengecewakan Zuo Wen. Ada keretakan dalam hubungan mereka. Namun, pelindung tanduk ilahi tidak khawatir. Dia tahu bahwa selama Zuo Wen masih berada di istana dewa iblis, mereka akan memiliki musuh bersama, yaitu pelindung agung. Bahkan jika Zuo Wen sangat tidak puas dengan tindakannya sebelumnya, dia tidak akan bergantung pada pihak pelindung agung. Mereka adalah belalang yang berdiri di atas tali yang sama. Setelah kembali ke kediaman gua, Zuo Wen menggelengkan kepalanya pelan. Dia benar-benar kecewa dengan pelindung tanduk ilahi. Dia mengira pelindung tanduk ilahi adalah orang yang tulus, tetapi sekarang dia tahu bahwa orang ini sebenarnya munafik. Setelah meratap sejenak, Zuo Wen tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia tidak bergabung dengan istana iblis ilahi untuk pengembangan jangka panjang, tetapi untuk Muceng Sui. Begitu dia menemukan Muceng Sui, dia akan segera meninggalkan istana dewa iblis. Dia benar-benar tidak peduli dengan pikiran pelindung tanduk dewa. Zuo Wen duduk bersila di atas futon dan segera meraih jiwa ilahi yang bersinar dari dunia luar. Jiwa ilahi ini memiliki penampilan seperti seorang pemuda. Pada saat ini, jiwa ilahinya redup dan lemah. Jelas bahwa jiwa ilahinya telah menderita cedera serius. Saat jiwa pemuda itu melihat Zuo Wen, seluruh tubuhnya bergetar dan dia buru-buru memohon belas kasihan. Rekan Taois, saya kerasukan dan ingin melarikan diri. Saya merusak kerja sama kita, tetapi saya tidak akan melakukannya sekarang. Aku bersedia bersumpah atas nama iblis batinku bahwa aku tidak akan melakukan hal aneh apapun di masa mendatang. Jika aku merusak kerja sama kita, aku akan mati tanpa tempat pemakaman. Pemuda ini secara alami adalah Su Yuan dari Hundred Domains milik Fuseli. Pada saat ini, Su Yuan berada dalam situasi yang sangat sulit. Jiwa ilahinya rusak parah dan sangat redup, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Dia menatap Zuo Wen dengan penuh harap dan bersumpah dengan berat, berharap dapat mengubah pikiran Zuo Wen dan bekerja sama dengannya lagi. Su Yuan, hidupmu sekarang ada di tanganku. Apakah menurutmu aku masih perlu bekerja sama denganmu? Zuo Wen mencibir. Wajah Su Yuan membeku dan dia berkata dengan suara yang dalam, teman Dao. Lagi pula, aku orangnya Fuseli. Kalau aku terbunuh, tuan mudaku akan langsung tahu. Kau benar-benar berselisih dengan Fuseli. Meskipun klan Suanongmu berperingkat lebih tinggi dari Fuseli, tapi tidak jauh lebih tinggi. Jika kamu memancing kemarahan Fuseli karena hal ini, itu bukanlah pilihan yang bijaksana. Zuo Wen berkata dengan acu-ta'acu, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Mendengar ini, Su Yuan merasa lega dan nadanya menjadi lebih tenang. Teman Dao, kamu orang yang cerdas. Membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Asal kau tidak membunuhku, aku akan menyetujui syarat apapun. Zuo Wen menganggup dan melanjutkan, Anda baru saja menyebutkan tuan muda Anda. Siapa dia? Ceritakan padaku tentang dia. Su Yuan menghela nafas. Tuan mudaku adalah salah satu dari banyak keturunan langsung Fuseli. Di alam Fuseli, dia seorang jenius dengan bakat luar biasa. Buah langit berbintang yang biasa-biasa saja ini ditemukan oleh tuan mudaku. Dia diam-diam mengirimku ke bawah untuk menjalankan misi. Apa tingkat kultifasi tuan muda Anda? Akankah dia turun ke alam bawah ini? Tanya Zuo Wen. 3.564 Su Yuan menatap Zuo Wen dengan tatapan aneh, lalu berkata, Rekan Taois, kau bercanda denganku, kan? Jika tuan mudaku bisa turun ke alam bawah, mengapa dia harus mengirimku ke sana? Bukankah tuanmu tidak turun dan hanya mengirimmu turun untuk menjadi garda terdepan? Langit berbintang di alam bawah adalah langit berbintang tingkat rendah. Baik itu energi maupun hukum, semuanya tidak lengkap dan jauh dari sebanding dengan seratus alam luar. Elite Breaking Heaven Tier terlalu kuat, dan sangat sulit bagi mereka untuk turun ke langit berbintang di alam bawah. Jika tidak, mereka akan ditekan dengan kuat oleh hukum pohon primordial kuno, dan bahkan mungkin mati. Kecuali mereka memiliki harta karun yang kuat yang dapat menekan kultivasi, tetapi harta karun semacam ini benar-benar terlalu berharga. Meskipun tuan mudaku memilikinya, dia masih enggan menggunakannya. Selain itu, ini adalah kultivasi yang merugikan diri sendiri. Kelemahan seperti ini terlalu besar, dan sangat sedikit orang yang akan menggunakan metode ini. Selain kedua metode ini, ia mengirim para kultivator di bawah tingkat Breaking Heaven untuk mengintai jalannya. Mendengar ini, mata Zhuawan berkedip, dan dia teringat Bing Hui yang telah turun ke langit berbintang ini. Saat itu, Bing Hui mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator tingkat Breaking Heaven, tetapi untuk turun ke langit berbintang di alam bawah ini, dia mungkin telah memutuskan kultivasinya. Harus dikatakan bahwa suku hantu asing sangat mementingkan Natisifa. Mereka benar-benar membuat seorang kultivator tingkat surga yang terpecah memutuskan kultivasinya dan secara pribadi turun untuk mengawal Sakyamuni. Sekarang ceritakan kepadaku tentang takdir primitif itu. Kata Zhuawan dengan tenang. Apakah kamu tidak tahu tentang takdir primitif? Kamu masih bertanya padaku, kata Su Yuan dengan serius. Saya tahu sebagiannya, tetapi orang yang mengirim saya ke sana tidak mengatakannya secara rincin, dan hanya menyuruh saya untuk datang dan menemukannya. Sekarang, saya ingin memahami informasi lebih rincin tentang takdir primitif. Kata Zhuawan dengan tatapan dingin. Meskipun Su Yuan penuh dengan keraguan, sekarang hidupnya ada di tangan pihak lain, dia benar-benar tidak berani membantah. Selanjutnya, Su Yuan mulai menceritakan tentang takdir purba, dan Zhuawan menjadi semakin terkejut saat mendengarkannya, dan ekspresinya menjadi semakin suram dan tidak sedap dipandang. Takdir merupakan suatu konsep yang relatif ilusif yang tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi bagi para pembudidaya, konsep itu sangatlah penting. Setiap kultifator yang memiliki keberuntungan besar seringkali akan memperoleh kesempatan besar dan berkultifasi dengan sangat cepat, dan prestasinya di masa depan akan sangat luar biasa. Dari sini, dapat terlihat betapa pentingnya takdir bagi para petani. Para petani memiliki takdir Tuhan, dan langit berbintang pun memiliki takdir Tuhan. Pemeliharaan itu dianugerahkan oleh pohon purba-purba pada awal kelahirannya dan disebut pemeliharaan primitif. Pemeliharaan primitif merupakan obat mujarab bagi para ahli di seratus alam luar. Selama seseorang menyerap takdir langit berbintang, mereka akan mengalami banyak terobosan, akan mengalami banyak hambatan. Benda semacam ini adalah harta karun tertinggi yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan di hundred domains. Sebenarnya, setiap buah langit berbintang, langit berbintang, langit berbintang, pemeliharaan primitif, tetapi ada pemeliharaan primitif. Akan tetapi, ada batas pada langit berbintang yang benar-benar dapat mengekstra keberuntungan karma primordial, dan itu haruslah langit berbintang yang belum pernah melahirkan elit alam penghancur surga. Begitu seorang kultifator pemecah langit muncul di langit berbintang alam bawah, keberuntungan karma purba yang terkandung di langit berbintang alam bawah akan sirna dan diserap kembali oleh pohon purba primordial saat kultifator pemecah langit merobek belenggu langit berbintang. Di pohon hongmeng primordial, meskipun terdapat banyak buah langit berbintang, sebagian besar dari mereka telah menghasilkan master alam penghancur surga. Langit berbintang seperti tempat Zuowen berada, yang belum menghasilkan master alam penghancur surga, sangatlah langka. Terlebih lagi, buah langit berbintang terlalu banyak. Ingin menemukan buah langit berbintang yang baru tumbuh di antara begitu banyak buah langit berbintang sama saja dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tuan muda di belakang Suyuan juga beruntung karena secara tidak sengaja menemukan lokasi langit berbintang. Setelah mendengarkan penjelasan Suyuan, dia akhirnya mengerti apa itu takdir primitif. Apa yang akan terjadi pada langit berbintang ini setelah takdir primitif diambil? Tanya Zuowen sambil mengerutkan kening. Haha, jika takdir primitif langit berbintang hilang ke pohon purba karena seorang ahli alam takdir, maka itu bukan apa-apa. Langit berbintang masih bisa eksis selama seratus era sebelum dihancurkan. Tapi kalau dicabut paksa, ya lain ceritanya. Langit berbintang akan runtuh terlebih dahulu, dan seluruh buah langit berbintang akan hancur. Hehe, pemandangan buah langit berbintang yang runtuh sangat spektakuler. Itulah yang paling ingin kulihat. Kata Suyuan acuh tak acuh. Ekspresi Zuowen menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan ada konsekuensi serius seperti itu setelah takdir primitif direnggut. Tuan mudamu mengirimmu ke bawah untuk menyelidiki keberadaan takdir primitif, kan? Anda sudah punya petunjuk. Zuowen menjadi tenang. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya baginya untuk merasa cemas sekarang. Dia harus menemukan tindakan pencegahan yang sesuai. Nasib primitif terkait dengan kelangsungan hidup langit berbintang ini. Zuowen tidak bisa dengan mudah membiarkan Suyuan dan Tuan muda di belakangnya mengambilnya. Suyuan menganggup dan berkata, saat ini, ada beberapa petunjuk. Namun, saya hanya tahu beberapa informasi umum. Selain itu, saya bertindak sesuai dengan instruksi Tuan muda saya untuk sebagian besar hal. Informasi kunci sebenarnya masih di tangan Tuan muda saya. Zuowen tiba-tiba bertanya, selain alam iblis, ada juga alam surgawi Suanmi dan alam surgawi primitif yang sunyi di langit berbintang ini. Mengapa kamu datang ke alam iblis? Saat pertama kali melihat Suyuan ini bersama pelindung utama, dia sudah curiga apakah istana suci iblis ini berkolusi dengan Suyuan. Tuan mudakulah yang memintaku datang ke alam iblis untuk bekerja sama dengan seseorang bernama Kaisar Timur Taeyi. Tuan mudaku berkata bahwa Kaisar Timur Taeyi adalah salah satu makhluk tertua di langit berbintang ini dan mengetahui banyak rahasia langit berbintang ini. Asalkan aku menjelaskan takdir purba kepada Kaisar Timur Taeyi dan menjabarkan manfaat takdir purba, Kaisar Timur Taeyi pasti akan tersentuh. Rekan Taois, selama kau bekerja sama denganku dan mengikuti Kaisar Timur Taeyi untuk menemukan takdir primitif, kita berdua juga bisa berbagi. Bisa dikatakan takdir primitif sangat bermanfaat bagi kita. Berbicara tentang ini, Su Yuan menatap Zua Wen dengan penuh harap. Dia merasa Zua Wen pasti akan tersentuh. Saya sangat tertarik pada pemeliharaan primitif. Namun, aku tidak begitu percaya padamu. Bagaimana dengan ini? Tinggalkan jejak jiwamu padaku. Selama aku menemukan takdir primitif, aku akan mengembalikannya padamu. Kata Zua Wen acuh tak acuh. Ekspresi Su Yuan sedikit berubah. Jika dia menyerahkan jejak jiwanya, bukankah secara tidak langsung dia akan menjadi pelayan Zua Wen? Dan hidup dan matinya akan sepenuhnya berada di bawah kendali Zua Wen. Su Yuan, kamu harus tahu bahwa kamu tidak punya pilihan lain sekarang. Jika kau tidak menyerahkan jejak jiwamu, aku tidak bisa mempercayaimu. Aku hanya bisa mengantarmu pergi. Aku akan menemukan Kaisar Timur Taiyi sendiri. Bukankah itu cepat? Kata Zua Wen sambil tersenyum tipis. Wajah Su Yuan muram, dan dia akhirnya setuju. Rekan Taoist, saya harap anda akan menepati janji anda. Su Yuan menghela nafas, melepaskan jejak jiwa, dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Rekan Taoist Su Yuan, jangan khawatir. Selama aku menemukan takdir primitif, aku akan mengembalikan jejak jiwa ini tanpa ragu-ragu. Zua Wen tersenyum, mengambil jejak jiwa Su Yuan, dan merangsang energi jiwanya untuk mengisi kembali jiwa Su Yuan. Jiwa Su Yuan yang awalnya redup, segera bersinar lebih terang berkat pengisian energi jiwa Zua Wen. Sungguh jiwa yang kuat. Su Yuan merasa bahwa jiwanya mulai pulih, dan dia merasa senang. Pada saat yang sama, dia merasakan energi jiwa Zua Wen yang melonjak seperti lautan luas, dan hatinya dipenuhi dengan rasa takut. 3.565 Itu benar. Jangan ceritakan tentang aku kepada Tuan Mudamu untuk saat ini. Kita akan membicarakannya setelah kita menemukan takdir primordial. Zua Wen memberi instruksi dengan sungguh-sungguh setelah membantu Su Yuan memperbaiki jiwanya. Su Yuan buru-buru mengakui, jejak jiwanya sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali Zua Wen. Hidup dan matinya berada di tangan Zua Wen. Dia tentu saja tidak berani menentang Zua Wen. Setelah jiwa Su Yuan pulih sepenuhnya, Zua Wen memerintahkan Su Yuan untuk pergi sendiri dan mencari pelindung agung. Dia mengetahui dari Su Yuan bahwa kepala penegak hukum sangat hormat ketika dia mengetahui bahwa Su Yuan berasal dari alam atas. Jika dia tahu tubuh fisik Su Yuan hancur, dia pasti akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Lagipula, kultivasi Su Yuan sudah sangat tinggi. Jika dia ingin mengumpulkan cukup bahan untuk memperbaiki tubuh fisiknya, dia harus membayar harga yang mahal. Zua Wen tentu saja tidak rela membayar harga semahal itu untuk Su Yuan, jadi dia mengirim Su Yuan untuk mencari kepala penegak hukum. Setelah jiwa Su Yuan meninggalkan gua, Zua Wen mengeluarkan kuali perunggu kecil dari dunia besar. Ada sembilan batasan tak jelas di dalam kuali perunggu kecil itu, dan semuanya merupakan batasan pemecah surga setengah langkah tingkat atas. Saat dia kembali ke kota langit ilahi iblis, dia baru menguraikan sebagian kecil saja. Masih ada waktu sebelum Saintes kembali ke istana dewa iblis. Dia berencana menggunakan waktu ini untuk terus menguraikan batasan di kuali perunggu kecil. Pada saat ini, kepala penegak hukum mengerutkan kening di aula penegak hukum. Ketidakhadiran Su Yuan membuatnya menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Pada saat itu, dia sedang mempertimbangkan cara untuk mengalihkan tanggung jawab atas hilangnya Su Yuan ke Zua Wen. Sikap Zua Wen membuatnya sangat tidak senang. Dia juga terkejut bahwa Zua Wen benar-benar membuat sekte sutra emas dan sekte peng ilahi dengan patuh meninggalkan kota langit ilahi iblis. Hal ini membuat kepala penegak hukum merasa samar-samar bahwa penegak hukum tamu yang baru diangkat ini bukanlah orang yang sederhana. Tepat saat kepala penegak hukum sudah kehabisan akal, kehendak ilahinya merasakan ada jiwa yang kuat menerobos masuk ke dalam aula penegak hukum. Siapa ini? Beraninya kau menerobos masuk ke aula penegak hukum? Sang penjaga agung mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Namun, dia segera menyadari bahwa aura jiwa ini sangat familiar. Itu sebenarnya milik Su Yuan. Tuan muda Su Yuan, kau, bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Kepala pelindung berkata dengan kaget. Su Yuan sedikit malu dan berkata, Kepala pelindung, saya mengalami kecelakaan kecil dan tubuh fisik saya hancur. Bantu aku mengumpulkan beberapa bahan untuk menyempurnakan tubuh fisikku. Selama waktu ini, aku perlu memulihkan diri dalam pengasingan. Selagi dia bicara, Su Yuan mengirimkan sebuah pesan ke dalam pikiran sang pelindung agung. Ketika pelindung agung melihat daftar material yang diberikan Su Yuan kepadanya, dia hampir berteriak. Sebagian besar material itu sangat berharga. Bahkan dia harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Melihat Su Yuan yang menunggu dengan sabar, kepala pelindung menghela nafas dalam hati. Ia tersenyum dan setuju. Di dalam hati sang pelindung agung, Su Yuan berasal dari alam atas, memiliki status bangsawan, dan berpengetahuan luas. Dia pasti harus membangun hubungan baik dengan orang seperti itu. Siapa tahu, dia mungkin dapat merekomendasikannya ke alam atas di masa depan. Oleh karena itu, dia tidak akan menolak permintaan Su Yuan dan akan berusaha sekuat tenaga untuk memuaskannya. Waktu berlalu dengan lambat, Zua Wen berada di kediaman gua, berkonsentrasi untuk memecahkan batasan di kuali perunggu kecil. Saat ia terus melanggar batasan, pemahaman Zua Wen tentang Arai Dao menjadi semakin mendalam. Selain itu, saat ia terus melanggar batasan, gambar virtual akan muncul di kuali kecil. Sebagian besar gambar Maya ini merupakan adegan Arai Immortal Master memurnikan pil selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sembari mengamati pemandangan ini, pemahaman Zua Wen terhadap Arai Dao menjadi makin mendalam. Ketika Zua Wen melanggar larangan ketujuh, ada beberapa pergerakan di gua tempat tinggalnya. Seseorang sedang mencarinya di luar gua tempat tinggalnya. Zua Wen menatap kuali perunggu kecil itu dengan sedikit penyesalan. Dua batasan terakhir pada kuali kecil itu memiliki tingkat yang sangat tinggi, dan juga yang paling sulit untuk ditembus. Waktu yang dibutuhkan untuk menerobosnya mungkin akan jauh lebih lama daripada tujuh batasan sebelumnya. Zua Wen menyingkirkan kuali perunggu kecil itu dan segera membuka kediaman gua. Dia menemukan pelindung tanduk ilahi di luar kediaman gua. Melihat Zua Wen keluar, pelindung tanduk ilahi tersenyum dan berkata, Saudara Zua Wen, aku tidak mengganggumu, kan? Tidak, pelindung tanduk ilahi, Mengapa kau mencariku? Zua Wen bertanya dengan tenang. Sang pelindung tanduk ilahi tersenyum dan berkata, Saya disini untuk memberitahu Anda sebuah kabar baik. Lord Demon Saint keluar dari pengasingannya kemarin dan sekarang bergegas kembali ke istana Demon Saint. Oh, Lord Demon Saint keluar dari pengasingannya. Lalu dia berhasil. Zua Wen mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat. Wajah pelindung tanduk ilahi tampak kemerahan dan dia berkata dengan gembira, Ya, Lord Demon Saint telah berhasil menembus Fifth Blight. Alam Iblis kita akan segera bangkit. Kali ini, Lord Demon Saint mengirim pesan dan meminta istana Demon Saint untuk mengirimkan undangan. Istana Demon Saint bermaksud mengundang semua kekuatan dari alam Iblis untuk merayakan acara besar ini. Zua Wen tersenyum tipis. Dia tidak segembira pelindung tanduk ilahi. Terobosan Demon Saint tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak bergabung dengan Demon Saint Palace karena Demon Saint. Dia juga tidak menyembah Demon Saint seperti para kultifator Demon Saint Palace. Juga, Saintes dari alam Iblis telah kembali ke Istana Saint Iblis kemarin. Kalimat berikutnya dari pelindung tanduk ilahi langsung membuat Zua Wen kehabisan nafas. Dia berkata dengan penuh semangat, Pelindung tanduk ilahi, kamu mengatakan bahwa Sang Wanita Suci telah kembali. Namun, Zua Wen segera menahan kegembiraannya. Dia tahu bahwa dia tidak boleh menunjukkan terlalu banyak kekhawatiran. Jika tidak, hal itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan pelindung tanduk ilahi. Ya, Saintes seharusnya kembali nanti. Sekarang dia kembali lebih awal. Dia seharusnya menerima pesan dari Lord Demon Saint. Pelindung tanduk ilahi menganggup dan berkata, Haha, pelindung tanduk ilahi, aku selalu mengagumi Sang Saintes sejak lama. Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin tahu apakah kau dapat membantuku mengaturnya. Zua Wen menahan kegembiraan di dalam hatinya dan menatap pelindung tanduk ilahi. Pelindung tanduk dewa tidak melihat ekspresi aneh Zua Wen dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja, ini tidak masalah. Aku dan Saintes memiliki persahabatan. Jika aku mengundangnya untuk bertemu denganku, dia akan tetap menghormatiku. Kalau begitu, terima kasih banyak, pelindung tanduk ilahi. Kata Zua Wen penuh terima kasih. Pelindung tanduk ilahi melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Zua Wen tidak perlu bersikap begitu sopan. Pelindung tanduk ilahi juga menghela napas lega. Ia sedikit khawatir bahwa Zua Wen akan menaruh dendam padanya karena kejadian sebelumnya dengan pelindung agung. Ia ingin melakukan sesuatu untuk meredakan hubungan antara dirinya dan Zua Wen. Sekarang Zua Wen telah mengajukan permintaan seperti itu, dia tentu saja tidak akan menolaknya. Lagipula, itu bukan masalah besar. Selanjutnya, pelindung tanduk ilahi membawa Zua Wen ke Aula Orang Suci. Aula Saintes berada di sudut tenggara Istana Iblis Sein. Lokasi geografisnya dianggap yang terbaik di Istana Iblis Sein. Dengan pelindung tanduk ilahi yang memimpin jalan, mereka pada dasarnya tidak menemui rintangan apapun dalam perjalanan mereka ke Aula Orang Suci. Tak lama kemudian, pelindung tanduk ilahi membawa Zua Wen ke taman belakang yang indah di Aula Orang Suci. Di taman belakang, suara burung dan harum bunga, bebatuan yang anggun, serta aliran sungai yang jernih membentuk pemandangan yang indah. Di tengah taman belakang, ada pavilion Giyok Putih. Pada saat ini, di pavilion, seorang wanita berjilbab duduk di depan meja Giyok Putih. Di belakangnya, berdiri dua pelayan tinggi dan cantik. 3.566. Penjaga Senjiao, mengapa kau tiba-tiba datang menemuiku? Gadis suci itu berdiri dan bertanya kepada pelindung Senjiao dengan suara yang jelas. Saya harap gadis suci tidak tersinggung dengan kunjungan mendadak kita. Tanduk ilahi ada di sini karena temanku telah mengagumimu sejak lama dan ingin mengenalmu. Penjaga Senjiao membawa Zua Wen ke pavilion dan berbicara dengan sopan. Oh, siapa ini? Gadis suci itu memandang Zua Wen dan bertanya. Zua Wen sedang menyamar. Bahkan jika gadis suci itu benar-benar muceng sue, dia tidak akan bisa mengenali Zua Wen. Namanya Zua Wen. Dia adalah pelindung asing baru dari Istana Suci Iblis. Pelindung Senjiao memperkenalkan Zua Wen. Begitu saintes mendengar nama ini, tubuhnya yang halus membeku. Kemudian, sepasang matanya yang indah berulang kali mengamati Zua Wen, seolah-olah dia ingin melihat melalui Zua Wen. Namun, dengan cepat, gadis suci itu menggelengkan kepalanya. Kekecewaan terpancar di matanya. Gadis suci, apakah kau kenal dengan pelindung Zua? Sang pelindung Senjiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah melihat perilaku aneh gadis suci itu. Mata Zua Wen berbinar-binar. Dia yakin bahwa gadis suci di depannya adalah muceng sue. Kalau tidak, dia tidak akan panik saat mendengar namanya. Gadis suci itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya punya seorang kenalan lama yang juga bernama Zua Wen. Namanya sama dengan pelindung Zua. Karena itu, ketika saya mendengar namanya, saya teringat masa lalu dan kehilangan ketenangan. Saya merasa terhormat memiliki nama yang sama dengan kenalan lama gadis suci. Bolehkah aku tahu bagaimana hubungan kenalan lama Holy Maiden dengan Holy Maiden? Zua Wen menangkupkan tinjunya dan bertanya. Gadis suci itu menatap Zua Wen dan berkata, semuanya sudah berlalu. Pelindung Zua tidak akan tertarik. Jangan bicarakan itu. Zua Wen menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Dia begitu gembira hingga hampir mengirim transmisi suara ke Muceng Shui, tetapi dia menahannya. Dia tahu bahwa selama dia mengirimkan transmisi suara, pelindung Shen Jiao akan menyadarinya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan gadis suci. Mengirim transmisi suara kepada gadis suci jelas mencurigakan. Kemudian, pelindung Shen Jiao, Zua Wen, dan gadis suci semuanya duduk dan mulai mengobrol. Setelah sekitar satu jam, Zua Wen mengirim transmisi suara ke Guardian. Dia ingin berbicara dengan Holy Maiden sendirian. Sang pelindung Shen Jiao adalah terjemahan. Sang pelindung Shen Jiao. Dia menatap Zua Wen. Mengapa? Sang gadis suci. Nona suci, saya masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Saya mungkin harus kembali, jadi saya pamit dulu. Pelindung tanduk suci berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan meninggalkan aulah Nona suci. Sang saintes melirik Zua Wen. Dia merasakan bahwa Zua Wen telah mengirim pesan kepada pelindung tanduk dewa. Dia tahu bahwa Zua Wenlah yang meminta agar pelindung tanduk dewa itu tiba-tiba pergi. Gadis suci, aku punya masalah yang sangat penting yang perlu kukatakan kepadamu secara pribadi. Kata Zua Wen dengan ekspresi serius. Pelindung Zua, silakan katakan apa yang ada di pikiranmu. Gadis suci itu tersenyum. Zua Wen melirik kedua pelayan di belakang saintes dan berkata, berita ini sangat penting. Aku hanya bisa memberitahumu. Mendengar ini, gadis suci mengerutkan kening. Setelah ragu sejenak, dia memerintahkan dua pelayan di belakangnya untuk pergi. Pelindung Zua ini dapat dengan mudah mengusir pelindung tanduk ilahi. Jelas, dia bukan orang yang sederhana. Dia tidak ingin menyinggung orang seperti itu. Bicaralah, kata gadis suci itu. Sebenarnya, aku Zua Wen, kata Zua Wen lembut. Gadis suci itu tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, pelindung Zua, aku tahu namamu. Kau tidak perlu mengulanginya. Zua Wen menggelengkan kepalanya, melepaskan penyamarannya, dan memperlihatkan wajah aslinya. Dia berkata, saya Zua Wen, kenalan lama yang Anda sebutkan. Gadis suci itu tertegun. Dia menatap kosong ke arah Zua Wen. Tiba-tiba, matanya yang indah menjadi berkabut, dan dua aliran air mata mengalir di pipinya. Suamiku, apakah itu benar-benar kamu? Saat berikutnya, gadis suci melemparkan dirinya ke pelukan Zua Wen. Zua Wen memeluk Muceng Sui dengan erat. Dia bisa mencium aroma yang familiar di tubuhnya. Tiba-tiba, hatinya dipenuhi dengan rasa kasihan yang tak terbatas. Setelah bertahun-tahun, dia tahu bahwa Muceng Sui telah banyak menderita. Namun, dia tidak bisa berada di sisinya. Hal ini membuat hatinya dipenuhi rasa bersalah. Kemana saja kamu selama ini? Setelah aku menjadi gadis suci dari alam monster, aku mengambil kesempatan untuk pergi menjalankan misi mencarimu. Aku pergi ke domen surgawi Suan Mi dan domen surgawi primitif, tetapi tidak ada kabar tentangmu. Aku bahkan pergi ke rumah lama Ryuka, tapi Ryuka sudah tidak ada di sana. Ku dengar kau membawanya pergi. Aku kesulitan mencarimu. Aku. Mu Cheng Sui menyandarkan kepalanya di bahu Zua Wen. Dia memukul dada Zua Wen dengan tinjunya sambil menangis. Seolah-olah dia ingin melampiaskan semua keluh kesah yang dideritanya selama ini. Zua Wen memeluk Mu Cheng Sui tanpa berkata apa-apa. Matanya juga basah oleh air mata. Setelah sekian lama, Mu Cheng Sui akhirnya berhenti menangis. Dia menatap Zua Wen dan mencium Zua Wen dengan dalam. Ciuman ini berlangsung lama, seolah-olah akan berlangsung hingga akhir zaman. Ketika bibir mereka berpisah, mereka telah benar-benar tenang. Suamiku, bagaimana kau tahu aku ada di istana Saint Monster? Mu Cheng Sui tersenyum sambil menatap Zua Wen dan menanyakan hal ini. Zua Wen menceritakan kepadanya tentang bagaimana dia melihatnya kembali di alam surgawi primitif dan mulai curiga bahwa dia adalah Mu Cheng Sui. Untuk memastikan kecurigaannya, dia datang ke istana Saint Monster untuk memastikannya. Hasil akhirnya tidak mengecewakan Zua Wen. Gadis suci dari alam monster memang Mu Cheng Sui. Baguslah kalau kamu punya mata dan bisa melihat menembusku. Kalau tidak, akan sangat sulit bagimu untuk menemukanku. Kata Mu Cheng Sui sambil mendesah pelan. Chen Sui, bagaimana kamu menjadi gadis suci dari alam monster? Kalau bukan karena aku melihat punggungmu dan punya kecurigaan, aku pasti tidak akan menghubungkanmu dengan gadis suci dari alam monster. Zua Wen memeluk Mu Cheng Sui sambil bertanya dengan nada bingung. Ceritanya panjang. Sebenarnya seperti ini. Mu Cheng Sui mulai menceritakan kepadanya apa yang terjadi di masa lalu. Di masa lalu, tetua agung dan tetua ketiga bangsa Phoenix membawanya untuk mencari asal-muasal garis keturunan Phoenix, datang ke situ selama bintang armor surgawi. Mu Cheng Sui adalah berkah tersembunyi karena dia diselamatkan oleh Phoenix yang sedang sekarat. Karena dia memiliki garis keturunan Phoenix, Phoenix mewariskan warisannya kepadanya. Pada saat Mu Cheng Sui telah sepenuhnya menerima warisan itu, binatang dewa Phoenix telah menghabiskan sisa tenaga hidupnya dan telah tumbang. Setelah Phoenix jatuh, Dong Huang Taiyi merasakan aura Phoenix. Dia menemukan mayat Phoenix di dunia kecil yang tersembunyi dan menemukan Mu Cheng Sui. Dia merasakan garis keturunan Phoenix murni dalam diri Mu Cheng Sui dan melihat potensi tak terbatas dalam diri Mu Cheng Sui, jadi dia membiarkan Mu Cheng Sui menjadi gadis suci alam monster. Dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melatih Mu Cheng Sui. Saat itu, Mu Cheng Sui hanya ingin mendapatkan kekuatan yang cukup untuk membalas dendam pada orang-orang Phoenix. Saat itu, meskipun Mu Cheng Sui telah memperoleh warisan Phoenix, dia masih terlalu lemah. Jadi, dia setuju dengan Dong Huang Taiyi dan menjadi gadis suci alam monster. 3.567 Saat aku mengetahui bahwa orang yang memusnahkan bangsa Phoenix bernama Long Wen, aku tahu bahwa Long Wen adalah kamu. Mu Cheng Sui berkata demikian sebelum memutar matanya ke arah Zwa Wen dan berkata, orang-orang Phoenix sangat kuat dan kamu berani menyerang sendirian. Jika sesuatu terjadi, apa yang akan aku lakukan? Zwa Wen tersenyum malu dan memeluk Mu Cheng Sui sambil berkata, suamimu dikaruniai kekayaan yang besar, bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya? Ya, ya, ya. Anda diberkahi dengan keberuntungan besar, tetapi Anda tidak boleh terlalu emosional di masa mendatang. Hidup Anda adalah hal terpenting. Namun, kau menyerbu ke dalam klan Phoenix sendirian, aku masih sangat senang. Mu Cheng Sui berkata sambil tersenyum. Zwa Wen mencium kening Mu Cheng Sui dan berkata, Chen Sui, tinggalkan istana suci binatang iblis dan ikutlah denganku. Ayah, ibu, dan yang lainnya semuanya ada di dunia luar. Jika mereka tahu kamu kembali, mereka pasti akan sangat senang. Mu Cheng Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, suamiku, Sein binatang iblis telah memperlakukanku dengan baik. Untuk membantuku menerobos ke alam penghancur surga setengah langkah, dia tidak ragu menggunakan energi tingkat ke-9 untuk membantuku mengkonsolidasikan kultifasiku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa berkultifasi ke alam pembusukan surga kedua secepat ini. Mendengar ini, Zwa Wen sedikit tidak berdaya. Sein binatang iblis Dong Huang Tai memang telah banyak membantu Mu Cheng Sui. Sekarang setelah dia membiarkan Mu Cheng Sui pergi, memang agak sulit untuk menjelaskannya. Chen Sui, kalau begitu, apakah keberencana untuk tinggal di istana suci binatang iblis seperti ini? Zwa Wen bertanya sambil mengerutkan kening. Mu Cheng Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak punya rencana seperti ini. Selama aku bisa memasuki level ke-9 dan melewati level ke-9, aku bisa meninggalkan istana sein binatang iblis. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh sein binatang iblis untukku. Sebelum aku bisa melewati level ke-9, aku akan terus membantu sein binatang iblis. Di masa depan, saat dia mencapai puncak dan kultifasinya mencapai alam pemecah langit, dia berkata bahwa dia bersedia memberikan istana sein binatang iblis kepadaku. Mendengar ini, Zwa Wen mengangguk. Mu Cheng Sui telah memberitahunya bahwa sein binatang iblis telah banyak membantunya. Dalam hal rasa terima kasih, Mu Cheng Sui tidak bisa begitu saja pergi seperti ini. Baiklah. Cheng Sui, aku hargai keputusanmu, tapi sebelum ini, aku akan menemui santo iblis itu untuk menjelaskan hubungan kita. Aku akan mengingatkannya bahwa kau tidak boleh menderita keluhan apapun di istana iblis sein. Kalau tidak, bahkan jika dia adalah iblis sein, aku akan memberinya pelajaran. Kata Zwa Wen dengan bangga. Setelah mencapai blight ketiga, kekuatannya meningkat pesat. Meskipun kekuatan tubuh aslinya tidak dapat dibandingkan dengan kultifator blight kelima, jika ia bergabung dengan avatarnya, santo iblis itu tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Dirinya saat ini memiliki kualifikasi untuk menjadi Sui yang dari istana suci binatang iblis. Mu Cheng Sui tertawa dan berkata, Baiklah, berhentilah membual. Tuan sein binatang iblis telah berhasil menembus suabah kelima. Jika Anda ingin mengingatkannya, mungkin itu belum cukup. Namun, aku yakin suamiku pasti akan bisa mengejar sein binatang iblis dan menjadi orang terkuat di bawah langit berbintang. Zwa Wen tersenyum tipis. Dia tidak menjelaskan kekuatannya dan terus berkata, Chen Sui, apakah kamu ingin melihat orang tuamu, Hantian, dan yang lainnya? Mereka juga datang ke istana suci binatang iblis. Mu Cheng Sui bertanya dengan nada terkejut. Li Yuka telah pindah ke duniaku yang besar dan Wu Xiang juga telah terbangun. Saat menyebut Mo Yan Wu Xiang, ekspresi Zwa Wen menjadi rumit. Wu Xiang sudah bangun. Benarkah itu? Kalau begitu, bawalah aku ke sana untuk melihatnya. Ketika Mu Cheng Sui mendengar bahwa Mo Yan Wu Xiang telah terbangun, dia sangat senang. Dia tidak sabar untuk memasuki dunia besar untuk melihatnya. Zwa Wen tersenyum tipis dan membawa Mu Cheng Sui ke dunia yang luas. Mu Cheng Sui telah membuka cadarnya, memperlihatkan wajah cantiknya. Mereka berdua tiba di Ri Yuka dan anggota tingkat tinggi Ri Yuka secara alami keluar untuk menyambut mereka. Dia Chen Sui. Chen Sui sudah kembali. Feng Xiao dan Long Xiao Tian berjalan di depan. Feng Xiao melihat Mu Cheng Sui sekilas. Awalnya dia tertegun, tetapi kemudian dia dengan gembira bergegas maju dan memeluk Mu Cheng Sui rat-rat. Chen Sui, kamu sudah menderita selama bertahun-tahun. Lihatlah betapa kurusnya dirimu. Hatiku sakit hanya dengan melihatmu. Feng Xiao menangis bahagia dan kata-katanya menjadi tidak jelas. Mu Cheng Sui dengan lembut memeluk Feng Xiao dan berkata, Ibu, bukankah aku hidup dengan baik sekarang? Hal-hal di masa lalu sudah menjadi masa lalu. Mu Cheng Sui telah menikah dengan Zhuawan dan menjadi istri Zhuawan, jadi orang tua Zhuawan adalah orang tua Mu Cheng Sui. Mu Cheng Sui memeluk Feng Xiao, lalu menatap Long Xiao Tian di depannya. Dia berkata sambil tersenyum, Ayah, Chen Sui telah membuat kalian semua khawatir. Haha, Chen Sui, senang sekali kau kembali. Long Xiao Tian tidak banyak bicara, tetapi dia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Matanya berkaca-kaca. Luhantian, Wu Dai, dan banyak orang lain yang mengenal Mu Cheng Sui datang untuk menanyakan keadaannya. Suasananya sangat harmonis. Semua orang telah bersatu kembali setelah waktu yang lama, jadi wajar saja mereka punya banyak hal untuk dikatakan. Zhuawan menyaksikan kejadian ini sambil tersenyum tipis. Kemudian dia datang ke sisi Long Xiao Tian dan berkata dengan suara rendah, Ayah, mengapa Wu Xiang belum keluar? Apakah Anda memberi tahunya? Mata Long Xiao Tian meredup dan dia berkata sambil mendesah, Aku sudah memberi tahu Wu Xiang, tetapi dia tidak menanggapi. Selain itu, dia telah terkurung di kamarnya selama ini, tidak melihat siapapun. Mendengar ini, Zhuawan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa setelah Moyan Wu Xiang bangun, seluruh pribadinya akan berubah. Selain itu, dia menemukan bahwa Moyan Wu Xiang sedikit menjauhkan mereka. Hal ini membuat Zhuawan sedikit cemas. Dia tidak tahu di mana letak masalahnya. Di mana Wu Xiang, bukankah kamu mengatakan dia sudah bangun? Mengapa saya tidak melihatnya? Mu Cheng Sui mengobrol dengan semua orang untuk beberapa saat. Ketika dia tidak melihat Moyan Wu Xiang, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Semua orang yang tengah asyik berbincang-bincang dengan harmonis, terdiam mendengar nama Moyan Sang Perang disebut. Bahkan Feng Xiao tidak terkecuali. Mu Cheng Sui merasa ada yang tidak beres. Dia menatap Feng Xiao dan berkata, Ibu, apakah terjadi sesuatu? Feng Xiao melirik Zhuawan dan berkata, Wen Er, bukankah kamu memberitahu Chen Sui tentang masalah itu? Zhuawan tersenyum pahit dan berkata, Aku tidak punya waktu untuk memberitahunya. Merasa ada sesuatu yang salah, Mu Chen Sui buru-buru bertanya, Apa yang terjadi? Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Seperti ini, setelah Wu Xiang bangun, kepribadiannya tampaknya telah berubah drastis. Feng Xiao mendesah pelan dan mulai bercerita tentang bagaimana setelah Mo Yan Wu Xiang bangun, dia menutup pintu dan tidak melihat siapapun. Selain itu, kepribadiannya telah berubah total, seolah-olah dia tidak mengenali siapapun. Namun hingga kini, tak seorang pun melihatnya. Mungkinkah dia kehilangan ingatannya? Mu Cheng Sui mengerutkan kening dan melanjutkan, Aku harus pergi dan melihatnya. Suamiku, bawalah aku ke sana sekarang. Zhuowen ragu-ragu sejenak, lalu menganggup dan berkata, Oke, pergilah dan cobalah, mungkin dia akan melihatmu. Zhuawan membawa Mu Cheng Sui ke pavilion Mo Yan Wu Xiang. Mu Cheng Sui mencoba mengetuk pintu dan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah Mu Cheng Sui. Namun, Mu Cheng Sui menunggu di luar pavilion untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada gerakan di dalam ruangan, apalagi seseorang yang membukakan pintu. Jika indera ketuhanan Mu Cheng Sui tidak menemukan Mo Yan Wu Xiang di dalam ruangan, dia akan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dalam ruangan. Dia melihat Mo Yan Wu Xiang duduk di tepi tempat tidur dengan tatapan mata kosong. Dia tidak menanggapi panggilannya. Suami, apa yang sebenarnya terjadi? Wu Xiang sepertinya sama sekali tidak mengenaliku. Mu Cheng Sui tidak memaksa masuk, tetapi menatap Zhuawan dan berkata dengan cemas. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Wu Xiang bangun, aku memeriksa tubuh dan jiwanya. Tidak ada masalah, tetapi dia bangun seperti ini. Aku tidak dapat menemukan alasan spesifiknya. 3568. Mu Cheng Sui ragu-ragu sejenak lalu menghelan nafas, kalau begitu biarkan Wu Xiang beristirahat sebentar. Aku tidak akan mengganggunya. Zhuawan mengangguk. Kondisi Mo Yan Wu Xiang memang sangat buruk. Kondisinya tidak berubah sejak Zhuawan pergi. Hal ini membuat Zhuawan sedikit khawatir, tetapi sekarang dia tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah Mo Yan Wu Xiang. Dia hanya bisa menonton. Zhuawan dan Mu Cheng Sui mengucapkan selamat tinggal kepada Feng Xiao, Long Xiao Tian, dan yang lainnya dan meninggalkan dunia luar. Ketika mereka kembali ke pavilion, mereka mendapati bahwa dua pelayan yang telah pergi telah kembali. Mereka berdiri dengan gelisah di pavilion. Ketika mereka melihat Zhuawan dan Mu Cheng Sui muncul entah dari mana, kedua pelayan itu mendesah dengan tatapan aneh di mata mereka. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa mereka berdua seharusnya pergi ke dunia kecil. Namun yang membuat kedua pelayan itu merasa aneh adalah bahwa gadis suci telah mengikuti mereka ke dunia kecil ini. Sangat berbahaya memasuki dunia kecil milik orang lain. Jika orang itu memiliki niat jahat, kultifator yang memasuki dunia kecil itu akan dibunuh tidak peduli seberapa tinggi kultifasinya. Mengapa kalian berdua tiba-tiba masuk tanpa perintahku? Ketika Mu Cheng Sui meninggalkan dunia luar, dia sudah mengenakan kerudungnya lagi. Pada saat ini, ketika dia melihat kedua pelayan itu, wajah cantiknya muram dan dia memarahi mereka. Kedua pelayan itu segera berlutut. Salah satu pelayan berkata, Maafkan kami, gadis suci. Itu karena pelindung agung meminta kami untuk datang dan melapor kepadamu. Dia berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Jika kami merasa tidak nyaman, kami tidak akan berani menentang perintah perawan suci. Sang penjaga agung, mengapa dia datang kepadaku? Mu Cheng Sui mengerutkan kening. Kami tidak tahu. Pelindung agung hanya mengatakan bahwa ini mendesak, jadi kami. Kedua pelayan itu gemetar dan tidak berani menatap Mu Cheng Sui. Bangun, biarkan sang pelindung agung masuk. Mu Cheng Sui tidak berniat menyalahkan mereka. Dengan lambayan tangannya, kedua pelayan itu mundur seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Meskipun Mu Cheng Sui adalah gadis suci dan hanya menerima perintah dari Sein Iblis Dong Huang Tai, sang penegah hukum agung tetaplah orang terkuat kedua di istana Sein Iblis. Mu Cheng Sui tentu saja harus memberinya muka. Ekspresi Zua Wen sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa pelindung agung benar-benar akan kembali untuk menemui wanita suci. Dia mengirimkan suaranya kepada Mu Cheng Sui dan memberitahu dia tentang bagaimana pelindung agung telah menargetkannya selama periode waktu ini. Mu Cheng Sui terkejut. Tak lama kemudian, dia sedikit kesal karena pelindung agung mengincar Zua Wen tanpa alasan. Namun, saat dia mengetahui bahwa Zua Wen diundang ke istana suci iblis oleh pelindung tanduk dewa, dia menunjukkan ekspresi lega. Bukan rahasia lagi di istana suci iblis bahwa pelindung agung dan pelindung tanduk dewa tidak akur. Mu Cheng Sui mengingatkan Zua Wen untuk lebih waspada terhadap pelindung tanduk dewa. Yang terakhir juga bukan orang baik. Tak lama kemudian, pembantu itu membawa sang pelindung agung ke taman belakang. Begitu pelindung agung tiba, dia melihat Zua Wen duduk di sebelah Mu Cheng Sui di pavilion. Awalnya dia terkejut, lalu tanpa sadar menatap Zua Wen dan bertanya, mengapa kamu di sini? Zua Wen duduk santai dan melirik pelindung agung. Pelindung agung, jika Anda bisa datang ke sini, mengapa saya tidak bisa? Nama Santa Perawan Maria telah lama dikenal di alam iblis. Saya telah mengagumi Bunda Maria sejak lama dan secara khusus datang untuk mengunjunginya. Mu Cheng Sui memutar matanya ke arah Zua Wen tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sang pelindung agung mencibir, kau, mengagumi Santa Perawan Maria, biar kukatakan padamu, sebaiknya kau tidak memakan daging angsa. Wanita suci itu berada di luar jangkauanmu. Berbicara tentang ini, pelindung agung memandang Mu Cheng Sui, dan wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan senyuman. Dia berkata, Nona Sui, orang ini telah berbicara tidak sopan kepadamu begitu dia datang. Bagaimana orang seperti itu bisa tinggal di kuil Nona Sui? Nona Sui harus langsung mengusirnya. Mu Cheng Sui menatap pelindung agung dengan acuh-ta-acuh dan berkata, Pelindung agung, Ini adalah kuil wanita suci, bukan olah pelindungmu. Orang ini adalah tamuku. Mengapa aku harus mengusirnya? Lagipula, tidakkah menurutmu agak kasar memintaku untuk mengantarnya pergi begitu kau datang? Zua Wen adalah suaminya, dan nada bicara pelindung agung tidak bersahabat dengan Zua Wen begitu dia tiba. Mu Cheng Sui tentu saja merasa tidak nyaman dan berbicara kepada pelindung agung dengan sangat kasar. Ah! Pelindung agung tiba-tiba terdiam dan sedikit bingung. Dia hanya berbicara tentang Zua Wen. Mengapa wanita suci bereaksi begitu besar? Pelindung agung, kamu harus memperhatikan apa yang kamu katakan. Kamu sudah tidak muda lagi, dan kamu sudah berada di ambang kematian. Tidakkah kamu tahu ini? kata Zua Wen sambil tersenyum. Pelindung agung sangat marah. Bagaimana bisa Zua Wen berkata seperti itu? Dia jelas-jelas mengatakan bahwa dia akan segera mati. Namun, dia melihat bahwa Saint Lady tidak bereaksi, jadi dia menahan amarahnya. Kali ini, dia datang ke kuil Saint Lady untuk meminta bantuan, jadi dia tentu saja tidak bisa mengacaukannya. Zua Wen akan punya waktu untuk mengurusi hal ini saat dia kembali, jadi dia tidak terburu-buru. Pelindung agung, mengapa kali ini engkau datang ke kuil Santa Perawan Maria? Setelah Mu Cheng Sui meminta pelindung agung untuk duduk, dia langsung ke pokok permasalahan. Sang pelindung agung menggosok-gosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, begitulah adanya. Ku dengar kuil wanita suci memiliki tanah suci tujuh warna. Aku sangat membutuhkan tanah suci tujuh warna, jadi aku datang untuk memintanya. Sang Perawan Suci mengangkat alisnya dan berkata, fungsi utama tanah suci tujuh warna adalah untuk memperbaiki tubuh fisik. Pelindung agung, untuk siapa anda ingin menggunakan tanah suci tujuh warna? Mata Zua Wen berkedip, dia menduga bahwa tujuan pelindung agung meminta tanah suci tujuh warna adalah untuk memulihkan tubuh fisik Su Yuan. Tubuh fisik seorang teman saya telah runtuh, dan sekarang hanya jiwa ilahinya yang tersisa, jadi dia sangat membutuhkan harta untuk memperbaiki tubuh fisiknya. Tanah suci tujuh warna ini tepat sekali. Aku berharap Bunda Maria dapat memberiku tanah suci tujuh warna demi persahabatan kita, kata pelindung agung sambil tersenyum. Aku memang punya tanah suci tujuh warna, tapi benda ini sangat berharga. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu begitu saja, kecuali jika kau menukarnya dengan sesuatu yang bernilai sama. Mu Chengzui berkata dengan ringan. Sang pelindung agung mengangguk, mengeluarkan ramuan emas suci, dan menyerahkannya kepada Mu Chengzui. Ramuan suci ini adalah ramuan suci setengah tingkat langit. Hasiat obatnya kuat, dan memancarkan pola ramuan yang menyala-nyala. Sulit untuk melihatnya secara langsung. Mu Chengzui mengambilnya dan mengamatinya. Dia mengangguk, mengeluarkan tanah suci tujuh warna seukuran telapak tangan, dan menyerahkannya kepada pelindung agung. Setelah pelindung agung menerima tanah suci tujuh warna, dia tidak tinggal lama di kuil wanita suci. Sebaliknya, dia pergi dengan tergesa-gesa. Tentu saja, sebelum pelindung agung pergi, dia menatap tajam ke arah Zua Wen. Tatapan matanya sangat tidak bersahabat. Suami, pelindung agung tidak lemah. Dia sudah berada di tahap awal pembusukan keempat. Kamu baru berada di tahap pembusukan ketiga. Jangan melawannya secara langsung di masa mendatang. Kamu akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mu Chengzui menatap Zua Wen dengan cemas. 3569 Setelah sang penjaga agung memperoleh tanah suci pelangi, dia kembali ke aula penjaga, tetapi ekspresinya tidak begitu bagus. Pelindung agung, kau tampak tidak senang. Apa terjadi sesuatu padamu? Anda tidak menemukan tanah suci pelangi. Jiwa ilahi Su Yuan sedang duduk di atas futon di tengah aula pelindung. Sebuah tubuh fisik melayang di depannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran ketika dia melihat ekspresi tidak senang dari pelindung agung. Aku mendapatkan tanah suci pelangi dengan lancar, terutama karena aku bertemu dengan pelindung Zuo yang terkutuk di kuil wanita suci. Orang itu adalah antek pelindung tanduk ilahi, dan bersama dengan pelindung tanduk ilahi, mereka telah menargetkanku di mana-mana. Mereka bahkan mempermalukanku di depan Saint Lady. Mereka benar-benar kurang ajar. Dia hanya seorang penjaga tamu istana iblis suci, dan dia berani melawanku. Jika aku tidak memberinya pelajaran, aku tidak layak menjadi pelindung agung istana iblis suci. Wajah pelindung agung menjadi sangat muram ketika dia menyebut nama Zua Wen. Jiwa ilahi Su Yuan mengambil alih tanah suci pelangi. Setelah mendengar kata-kata pelindung agung, dia berkata dengan ekspresi bermartabat, Pelindung agung, sebaiknya kau tidak memprovokasi Zua Wen. Ah, kenapa? Pelindung agung terkejut. Bagaimana mungkin Tuan Muda Su Yuan yang terhormat di depannya menasihatinya untuk tidak memprovokasi Zua Wen? Ini benar-benar tidak masuk akal. Karena dia bukan seseorang yang bisa kamu provokasi. Su Yuan terdiam sejenak, lalu menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia meletakkan tanah suci pelangi ke dalam prototipe tubuh fisik di depannya dan mulai memurnikannya. Dengan tanah suci pelangi, Su Yuan yakin bahwa dia dapat sepenuhnya memurnikan tubuh fisik sebelum orang suci iblis kembali ke istana orang suci iblis. Tentu saja, hanya itu saja. Jika dia ingin memulihkan kekuatannya, itu akan memakan banyak waktu. Pelindung agung sangat tertekan. Apa maksud Su Yuan dengan itu? Zua Wen adalah seseorang yang tidak mampu dia provokasi. Bukankah orang itu hanya seorang penjaga tamu? Namun, dia tidak setuju dengan kata-kata Su Yuan. Baginya, Zua Wen sama sekali tidak memiliki latar belakang. Sebagai pelindung agung, tidak mudah baginya untuk menghancurkan Zua Wen begitu saja. Zua Wen menghabiskan sedikit waktu lagi dengan Mu Cheng Sui. Dia tidak meninggalkan aulau wanita suci. Sebaliknya, dia bermalam di sana. Tentu saja, di kamar tidur Mu Cheng Sui, semua pelayan sudah pergi. Hanya Zua Wen dan Mu Cheng Sui yang ada di sana. Suami, tiba-tiba aku menginginkan seorang anak, seorang anak yang menjadi milik kita berdua. Di tempat tidur mewah, Mu Cheng Sui melingkarkan lengannya di leher Zua Wen dan berkata dengan lembut. Dulu, Zua Wen dan Mu Cheng Sui pernah bercinta berkali-kali. Namun, Mu Cheng Sui tidak pernah ingin punya anak. Oleh karena itu, meskipun mereka adalah suami istri, mereka tidak punya anak. Tetapi sekarang, Mu Cheng Sui mengambil inisiatif untuk meminta anak, yang mengejutkan Zua Wen. Chen Sui, kamu selalu bilang kalau ini terlalu dini. Kenapa kamu ingin punya anak sekarang? Zua Wen mencium Mu Cheng Sui dan berkata sambil tersenyum tipis. Mata indah Mu Cheng Sui menatap Zua Wen. Matanya dipenuhi kesedihan saat dia berkata, kita telah mengalami terlalu banyak kesulitan dan kita telah berpisah hampir sepanjang waktu. Aku tidak ingin meninggalkan penyesalan. Jika sesuatu terjadi pada kita di masa depan, aku takut aku akan menyesalinya. Jadi, aku ingin punya anak sesegera mungkin. Zua Wen memeluk Mu Cheng Sui dan berkata dengan suara lembut, Chen Sui, tenanglah. Di langit berbintang ini, selama aku di sini, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Mu Cheng Sui menampakkan senyum manis dan melemparkan dirinya ke tubuh Zua Wen. Keduanya saling bercinta, diranjang mewah, pemandangan musim semi tak ada habisnya. Keesokan paginya, semua orang di Istana Suci Iblis sedang terburu-buru, membuat semua persiapan untuk perjamuan. Dari lima pelindung agung hingga para pengikut biasa, semua orang sibuk dengan pekerjaan mereka. Seluruh Istana Monster Sein dipenuhi dengan suasana yang gembira. Semua orang tahu bahwa Tuan Monster Sein telah keluar dari kultifasi tertutup dan kultifasinya telah meningkat ke tingkat berikutnya. Ini adalah hal yang sangat mengembirakan. Semua pembudidaya di Istana Monster Sein dipenuhi dengan rasa bangga. Banyak undangan telah dikirim beberapa hari yang lalu. Banyak kekuatan telah datang dari seluruh Monster Domain ke Monster Sein Heavenly City. Bahkan ada banyak kekuatan tersembunyi yang tidak dapat menahan diri untuk datang. Pelindung Tanduk Dewa, mengapa saya tidak melihat pelindung Zuo? Perjamuan akan dimulai pada siang hari dan pelindung Zuo adalah pelindung tamu. Namun, dia tidak ada di sini. Apakah dia bahkan memiliki kesadaran sebagai pelindung Istana Monster Sein? Pelindung agung itu melihat sekeliling dan tidak melihat sosok Zuo. Ia menatap pelindung Tanduk Dewa dan berbicara dengan ekspresi tegas. Pelindung Tanduk Dewa agak malu. Dia pergi ke gua Zuo pagi-pagi untuk mencari Zuo, tetapi dia menemukan bahwa Zuo tidak ada di sana. Hal ini mengejutkan pelindung Tanduk Dewa. Ia bertanya-tanya apakah Zuo telah bermalam di Aula Wanita Suci? Memikirkan hal ini, ekspresi pelindung Tanduk Dewa menjadi aneh. Dia merasa tidak percaya. Gadis suci dari Alam Iblis adalah jenius nomor satu di Alam Iblis. Dia juga penerus Istana Suci Iblis. Statusnya di Alam Iblis dan Istana Suci Iblis sangat tinggi. Kalau tidak, Istana Suci Iblis tidak akan membangun Istana Gadis Suci khusus untuk ditinggali Gadis Suci. Terlebih lagi, Aula Wanita Suci bahkan lebih megah daripada Aula Pelindung mereka. Dapat dilihat betapa Saint Monster menghargai wanita suci. Justru karena status Transcendent dan kecantikan tak tertandingi dari Gadis Suci itulah para jenius muda yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Iblis berbondong-bondong mendatanginya. Terlebih lagi, ada banyak pengejar yang tak terhitung jumlahnya. Namun pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang mampu menggerakkan hati Santa Perawan Maria. Ia bahkan bersikap acu-ta'acu terhadap para pelamar itu dan menutup mata terhadap mereka. Di antara para talenta muda tersebut, terdapat banyak sekali jenius yang unggul, namun tak seorang pun yang mampu menggerakkan Santa Perawan Maria. Namun, Zuawan dan Saint Lady hanya bertemu sekali, dan pria itu telah bermalam di Aula Saint Lady. Saint Lady telah menyetujuinya. Ini sungguh luar biasa. Tentu saja, pelindung tanduk dewa tidak berpikir terlalu dalam. Misalnya, ketika Zuawan dan Saint Lady telah mencapai tahap akhir hubungan mereka, ia hanya berpikir bahwa Zuawan telah tinggal di Aula Saint Lady selama satu malam. Lagi pula, Aula Wanita Suci adalah bangunan yang hanya dimiliki oleh Wanita Suci. Di masa lalu, tidak ada kultifator laki-laki yang pernah menginap di sana selama satu malam. Pelindung tanduk dewa, apakah kau mendengarkan aku atau tidak? Suara ketidakpuasan dari Sang Pelindung Agung membangunkan Pelindung Tanduk Dewa. Sang Pelindung Tanduk Dewa pun kembali sadar dan terpaksa berkata, penjaga Zuos harusnya masih berada di kediaman gua. Aku akan pergi dan memanggilnya. Tidak perlu mencarinya, aku di sini. Tiba-tiba, terdengar suara pelan. Sang Pelindung Agung, Pelindung Tanduk Dewa, dan yang lainnya segera melihat sosok yang berjalan perlahan ke arah Aula Wanita Suci. Sosok itu adalah Zuawan. Hem, Anda datang dari Saint Lady Hall. Anda menginap di Saint Lady Hall tadi malam. Sang Penjaga Agung melihat ke arah Zuawan dan bertanya dengan heran. Para pelindung lainnya juga tampak tidak percaya. Status Saint Lady di Istana Iblis Saint terlalu tinggi. Bakat dan kekuatannya sangat mengerikan. Di masa depan, dia adalah salah satu kandidat terbaik untuk Istana Iblis Saint. Mereka semua punya perasaan padanya, tetapi mereka tidak pernah tinggal di Aula Wanita Suci. Namun, ini hanya pelindung tamu. Apa yang dia lakukan untuk tetap tinggal di Aula Wanita Suci? Apakah Wanita Suci tidak mengusirnya? Hem, tadi malam, saya berdiskusi dengan Bunda Maria. Bunda Maria sangat menghargai tahu saya, jadi kami berdiskusi selama satu malam. Sebelum saya menyadarinya, satu malam telah berlalu. Kata Zuawan sambil tertawa. Dia tidak akan mengatakan bahwa dia telah menghabiskan malam di ranjang yang sama dengan Saint Lady. Jika tidak, seluruh Istana Iblis Saint akan menjadi gila. Meskipun mereka berdua adalah suami istri, orang-orang di Istana Iblis Suci tidak mengetahuinya. Terlebih lagi, Nyonya Suci memiliki reputasi yang hebat di Istana Iblis Suci. Jika dia mengatakan itu, itu pasti akan menimbulkan kegemparan besar. 3.570 Hak apa yang kamu miliki hingga bisa berdiskusi tentang Dao dengan Sang Saintes sepanjang malam? Dia adalah anak yang dikirim dari surga, murid langsung dari Monster Sein. Dia baru berkultivasi selama beberapa ribu tahun dan sudah menjadi pembangkit tenaga Second Blight. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berdiskusi tentang Dao dengan Sang Saintes? Menurutku, kau tidak tahu malu dan tetap tinggal di Kuil Saintes. Kau benar-benar tidak punya rasa malu. Petik 2.2 Tiga pelindung lainnya sangat cemburu. Pelindung Agung mendengus dingin dan berkata, Pelindung Zuo, Kuil Saintes bukanlah tempat di mana pelindung tamu sepertimu bisa tinggal lama. Jika Sein Monster mengetahuinya, kau tahu akibatnya. Zuo Wen mencibir dan berkata, Pelindung Agung, aku akan mengurus urusanku sendiri. Sebaiknya kau tidak ikut campur. Setiap kali pelindung Agung berbicara kepadanya dengan nada sarkastis, Zuo Wen sudah lama tidak senang. Dia hanya tidak ingin mempedulikannya sebelumnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa Zuo Wen adalah buah kesemek yang dapat diganggu sesuka hati. Zuo Wen, beraninya kau. Kau hanya pelindung tamu yang remeh. Beraninya kau berbicara kepada pelindung Agung dengan nada seperti itu. Kamu sama sekali tidak punya konsep rasa hormat. Sungguh lancang. Seorang pria parubaya yang berdiri di samping pelindung Agung berdiri dan memarahi Zuo Wen dengan keras. Zuo Wen tidak asing bagi pria parubaya ini. Dia adalah salah satu dari lima pelindung, pelindung Liu Yan. Dia menduduki peringkat keempat di antara lima pelindung, dan kultivasinya berada di tahap tengah wabah ketiga. Di antara lima pelindung, dia adalah yang paling dekat dengan pelindung Agung dan merupakan pendukung setia pelindung Agung. Oke, oke, Monster Sein akan segera kembali. Mari kita hidup rukun. Pelindung Tanduk Ilahi berbicara. Dia mengusap pelipisnya dan menatap Zuo Wen tanpa daya. Dia selalu merasa bahwa setiap kali Zuo Wen muncul, dia akan selalu mengacaukan segalanya. Tidak bisakah Zuo Wen sedikit lebih toleran? Memikirkan hal ini, pelindung Tanduk Ilahi menyesal telah mengundang Zuo Wen menjadi pelindung tamu istana suci monster. Baiklah, aku akan memberikan wajah pelindung Tanduk Ilahi dan membiarkannya pergi untuk saat ini. Kata pelindung Agung dengan dingin. Pada saat ini, aura yang dahsyat dan mengerikan tiba-tiba keluar dari luar kota surgawi suci monster. Aura ini terlalu kuat. Di bawah aura ini, seluruh kota surgawi Iblis Ilahi seperti binatang kecil yang menggigil ketakutan, tidak layak disebut. Semua kultifator di kota surgawi Iblis mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Mereka melihat cahaya Iblis mendekat dengan cepat. Ini aura Lord Demon Sein. Cepat dan sambut dia. Pelindung Agung terkejut dan segera menghentikan semua orang di istana Iblis suci dan bergegas ke pintu masuk. Sang penegah hukum Tanduk Ilahi datang ke sisi Zuo Wen dan mendesah pelan, saudara Zuo, sang penegah hukum memiliki pengaruh besar di istana suci Iblis, beberapa hal sebaiknya ditanggung saja, jangan berhadapan langsung dengannya. Penjaga Tanduk Ilahi, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ayo kita pergi dan melihatnya. Zuo Wen tidak memberikan jawaban langsung, tetapi malah berjalan menuju gerbang istana suci Iblis. Penjaga Tanduk Dewa sedikit kesal dengan sikap Zuo Wen, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Suasana hatinya sangat rumit. Dengan cepat, cahaya yang mempesona itu turun di depan istana suci Iblis, memperlihatkan seorang pria paru baya yang kekar. Pria ini mengenakan jubah sutra hitam panjang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura Iblis misterius. Aura Iblis kuat yang melonjak darinya menyebabkan banyak kultifator di daerah itu gemetar ketakutan. Pria ini adalah penguasa istana suci Iblis, Dong Huang Tai. Salam, Tuan Iblis Suci. Sang pelindung agung memimpin semua orang dengan tergesa-gesa untuk menyambut Dong Huang Tai. Dong Huang Tai mengangguk, Hong Ru, tidak terjadi apa-apa saat aku pergi, kan? Pelindung agung memikirkan sekte sutra emas dan sekte peng ilahi, serta Su Yuan, yang telah kehilangan tubuh fisiknya. Dia ragu-ragu sejenak. Tuan Suci Iblis, beberapa peristiwa besar memang telah terjadi baru-baru ini. Hong Ru akan segera melapor kepadamu, kata pelindung agung dengan hormat. Hem, aku tidak khawatir padamu. Selain itu, perjamuan dapat dimulai pada siang hari. Aku menerobos kewabah kelima adalah kesempatan yang mengembirakan bagi alam Iblis. Dong Huang Tai tertawa terbahak-bahak, lalu memasuki Istana Suci Iblis, dikawal oleh pelindung agung dan yang lainnya. Zua Wen diam-diam menatap punggung Dong Huang Tai. Kultivasi Dong Huang Tai memang telah mencapai wabah kelima, tetapi dibandingkan dengan tiga kemurnian Tao dan Wu Taiji, dia masih jauh lebih rendah. Lagipula, Tripuritis dan Wu Taiji telah menembus Vif Blight sejak lama, terutama Tripuritis. Dia telah berada di puncak Vif Blight untuk waktu yang sangat lama, tetapi kemudian menderita luka berat, menyebabkan kultivasinya menurun. Namun, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Tripuritis masih menjadi orang terkuat di Sterris Kai. Waktu berlalu perlahan, dan semakin banyak orang memasuki Istana Iblis Sein. Mereka yang dapat memasuki Istana Iblis Sein semuanya adalah perwakilan dari golongan teratas di alam Iblis. Zuawan menemani pelindung tanduk dewa di pintu masuk, terus-menerus menyapa perwakilan faksi utama. Hah, pelindung Zuo? Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Tiba-tiba, terdengar suara yang familiar. Zuawan mendonga dan melihat seorang wanita tua menyapanya sambil tersenyum. Sebenarnya dia adalah leluhur tua Suanya dari Sekte Sutra Emas. Dia adalah ahli wabah keempat di awal, dan jelas merupakan salah satu yang terkuat di alam Iblis. Siapa pemuda ini? Dia tampaknya sangat mengenal leluhur tua Suanya. Apakah dia juga ahli penyakit keempat? Petik 2 Petik 2 Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat sambil menatap Zuawan dengan heran. Pada awalnya, Zuawan terlalu rendah hati dan auranya sangat tenang, jadi dia tidak menarik perhatian siapapun. Namun saat Suanya menyapanya, dia langsung menjadi pusat perhatian. Zuawan merasakan tatapan semua orang dan tersenyum pahit. Tepat saat dia hendak menyapa Suanya, suara familiar lainnya terdengar dan menyela sapaannya. Haha, pelindung Zuo? Kamu masih seorang pelindung. Mengapa kamu duduk di pintu masuk dan menyapa orang-orang? Istana Iblis Sein tidak layak, apakah tidak ada orang lain di sini? Suaranya jelas dan lembut dan dapat didengar dari jauh. Zuawan menoleh dan melihat seorang kultifator yang tampak seperti anak kecil. Ia berjalan perlahan bersama sekelompok orang. Orang ini tidak asing bagi Zuawan, dia adalah leluhur tua Hengwu dari sekte Peng Ilahi. Baik Hengwu maupun Suanya, aura mereka berdua jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, pil yang diberikan Zuawan telah memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mengonsolidasikan ranah mereka dan kultifasi mereka telah sedikit meningkat. Dia leluhur tua Hengwu dari sekte Peng Dewa, dia juga ahli awal wabah keempat. Sama seperti leluhur tua Suanya, dia salah satu ahli utama di perjamuan ini. Orang ini benar-benar mengenal leluhur tua Hengwu, siapa orang ini? Petik 2.2 Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar dan berdiskusi dengan bersemangat. Baik Hengwu maupun Suanya, mereka berada di puncak alam iblis. Mereka biasanya sulit ditemukan, sehingga banyak orang tidak berkesempatan berteman dengan mereka. Tentu saja, bahkan jika seseorang bertemu dengan mereka, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk berteman dengan mereka jika mereka tidak cukup kuat. Akan tetapi, pemuda tadi kenal yang berdiri di pintu masuk ini sebenarnya mengenal Suanya dan Hengwu pada saat yang sama, dan dari apa yang terlihat, Suanya dan Hengwu tampaknya sangat menghormati orang ini, menyebabkan semua orang menjadi semakin penasaran dengan Zuowen. Pelindung tanduk ilahi bahkan lebih tercengang. Kultifasi Suanya dan Hengwu lebih tinggi darinya, dan sebagai leluhur tua dari sekte masing-masing, status mereka bahkan lebih tinggi dari pelindung kepala. Bahkan Tuan Iblis Suci harus memperlakukan mereka dengan hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.